PSBB Apa sih PSBB itu? PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan hampir seluruh aktivitas sosial masyarakat dalam suatu wilayah karantina besar. Kebijakan PSBB tersebut berlaku selama masa inkubasi terpanjang yakni 14 hari. Nah, per 10 April 2020, Gubernur DKI telah memutuskan Jakarta diberlakukan status PSBB. Dalam praktiknya, PSBB itu akan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020. Nah ini hal-hal yang dilarang, dibatasi dan tidak selama PSBB. Hal yang dilarang. Seluruh pertemuan dan perkumpulan untuk melakukan kegiatan olahraga, politik, hiburan, akademik, dan budaya tak boleh dilakukan. Selain itu, tempat umum seperti taman hiburan, pusat kebugaran, hingga salon akan ditutup sementara. Seluruh sekolah dan tempat kerja wajib diliburkan. Sementara, para pekerja akan diliburkan atau melakukan walk from home kecuali untuk 8 sektor usaha yang diatur dalam bagian pembatasan. Hal yang dibatasi Seluruh transportasi umum, laut, air, dan juga udara tetap boleh beroperasi. Namun, dengan waktu operasional yang dikurangi dan juga jumlah penumpang yang dibatasi dalam satu armada. Seperti misalnya, LRT, MRT, dan Tras Jakarta hanya beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 8 sore. Transportasi pribadi, batasan penumpang 50% dari kapasitas kendaraan. Jumlah orang yang datang ke pemakaman untuk jenazah non-Covid-19 hanya boleh dihadiri tidak lebih dari 20 orang. Jumlah orang yang berkerumun hanya dibatasi 5 orang saja. Lebih dari itu akan dibubarkan secara paksa oleh PORLI atau TNI. Pernikahan tetap boleh dilakukan, tapi hanya sebatas akad di KUA. 8 sektor yang diizinkan beroperasi selama PSBB Sektor kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas hingga apotik dan toko peralatan medis, Sektor pangan, makanan, dan minuman seperti restoran hingga warung tegal, Sektor energi seperti pembangkit listrik, unit, dan layanan transmisi, Sektor ekspedisi barang dan distribusi bahan bakar minyak seperti pom bensin Pertamina, Sektor layanan internet, penyiaran, dan juga kabel, Sektor keuangan seperti bank, kantor asuransi, penyelenggarasi pembayaran, dan mesin ATM, Sektor perdagangan non-konsumptif seperti toko bangunan serta toko ternak dan pertanian, Sektor media seperti media cetak dan juga media elektronik, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!